jangankan hanya di penjara apa saya jiwa saya murah harganya tidak ada kata kapok masih ingat Bahar Bin Smith? benar, dia itu ustadz muda yang punya gaya khas tampilannya seperti rocker dengan wajah muda tampan dan berambut panjang pirang tapi orang lazim mengingatnya karena kebenasannya jadi gue udah nonton videonya kalau lu belum nonton videonya itu anak kecil di jemputai lah Habib Bahar Bin Smith dinyatakan bebas murni dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur Kabupaten Bokor, Jawa Barat pada minggu 21 November 2021 kini Bahar sudah kembali menghirung udara bebas saya sih gak yakin bahwa dia akan insyaf jangankan hanya di penjara nyawa saya jiwa saya murah harganya tidak ada kata kapok ini agama, bangsa, dan rakyat Indonesia Bahar adalah tipe ulama perusak Islam kalau dibiarkan, dia akan gunakan Islam sebagai sumber malapetaka karena itu, kita harus terus menjaga agar dia tidak kembali menjadi ulama yang menyebarkan kerusakan di muka bumi selalu berjuang tidak ada kata capek tidak ada kata lah tidak ada kata kapok tidak ada kata kapok kamu kalau ketemu Jokowi kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya jangan-jangan head Jokowi bukan hanya omongannya aksi dan tindakannya juga beringas perilakunya juga sangat agresif dia tidak segan-segan melakukan kerusakan fisik keduanya dia bahar dan sejudul anak buahnya karena salah satu penerbangan pernah mengaku sebagai Habib Bahar merasa tak terima namanya dicatut Bahar meminta anak buahnya untuk menjeput keduanya dengan alasan latihan bela diri gue belum pernah lihat sih latihan bela diri seperti itu tapi mungkin ilmu bela dirinya beda-beda dia ini pemilik pesantren tapi kelakuannya jauh dari kedamaian dia mendirikan dan memimpin majelis pembela Rasulullah sejak tahun 2007 pengikutnya mencapai ribuan dosen komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando turut angkat bicara mengenai bebasnya Bahar Bin Smith usai menjalani masa tahanan di lembaga pemasarakatan khusus kelas 2A Gunung Sindur Ade Armando menyatakan dirinya tak yakin pimpinan majelis pembela Rasulullah itu akan insaf meski telah dinyatakan bebas bahkan Ade menyebut Bahar Bin Smith akan mengulangi lagi perbuatannya nanti saya sih gak yakin bahwa dia akan insaf Bahar adalah tipe penyakit kambuhan yang akan kembali mengulangi kejahatannya ketika dibutuhkan saya sih gak yakin bahwa dia akan insaf Bahar adalah tipe penyakit kambuhan yang akan kembali mengulangi kejahatannya ketika dibutuhkan kata Ade Armando lewat tayangan di kanal YouTube CokroTV pada Rabu 24 November 2021 Lebih lanjut, Ade mengatakan bahwa banyak pendukung Bahar bin Smith yang beranggapan bahwa penahanannya merupakan bentuk kebencian pemerintahan Presiden Jokowi terhadap Islam Atau biasa disebut dengan kriminalisasi ulama Para pendukungnya selama ini menggambarkan penahanannya sebagai bukti kebencian pemerintah Jokowi terhadap Islam Tak kurang dari Fadlizon menyebut penahanan Bahar adalah kriminalisasi ulama Dia yang juga merupakan pegiat media sosial itu lantas menimbau kepada publik untuk tidak takut dengan bebasnya Bahar Sebab menurutnya jika takut maka Bahar dan para pengikutnya akan semakin menjadi-jadi Selain itu Ade bahkan menyebut bahwa Bahar bisa menjelma menjadi tokoh seperti ex-pentolan FBI Yang juga gurunya yakni Habib Rizik Sihab Oleh sebab itu, ia mengajak segenap pihak untuk bersekutu melawan Bahar yang akan mengancam Indonesia Orang semacam Bahar itu justru akan menjadi-jadi kalau menyangka orang takut terhadapnya Kalau dibiarkan Bahar bisa menjelma menjadi tokoh semacam Rizik Sihab Bahar dan sekutunya akan terus mengancam Indonesia dan karena itu kita juga harus bersekutu untuk melawan dia Dan orang-orang yang berada di belakangnya ujar Ade Dikatakan Ade, Bahar merupakan ulama muda yang tampan dan penampilannya nyetrik seperti roker Hanya saja kata-kata dan perilaku Bahar jauh dari kesan ulama Tampilannya seperti roker dengan wajah muda tampan dan berambut panjang pirang Tapi orang lasi mengingatnya karena keberingasannya Kata-katanya kasar, kotor Perilakunya juga sangat agresif Dia tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik Dan juga memobilisasi pengikutnya untuk melakukan pengerusakan dan penghancuran Ujar Ade Bahkan Ade juga mengatakan bahwa Bahar bin Semid merupakan ulama yang merusak Islam Karenanya ia mengajak semua pihak untuk tidak takut melawan Bahar dan para pengikutnya Bahar adalah tipe ulama perusak Islam Kalau dibiarkan dia akan gunakan Islam sebagai sumber malapetaka Kamu makan uang rakyat Kamu makan darah rakyat Kamu makan keringat rakyat Kamu terus dari rakyat Kamu pejabat-pejabat basah Kerja gak kerja belum tentu besok makan Ya kan? Salah ngomong sedikit ceder mati Presidennya harus didewakan Agama sama presiden kayaknya tinggi presiden kalau di Korea Utara Tapi Indonesia gak seperti itu bro Karena itu kita harus terus menjaga Agar dia tidak kembali menjadi ulama yang menyebarkan kerusakan di muka bumi Kita juga tidak perlu takut Bahar adalah tipe ulama perusak Islam Kalau dibiarkan dia akan gunakan Islam sebagai sumber malapetaka Ucap Ade Seperti diketahui Bahar bin Ali bin Smith resmi menghirup udara bebas setelah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan khusus kelas 2A Gunung Sindur Bahar semis dibebaskan pada minggu 21 November 2021 Yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana secara murni sesuai dengan perhitungannya Pembebasannya jatuh pada hari ini 21 November 2021 Tutur kepala lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur Dalam keterangan tertulis kemarin Pimpinan pondok pesantren Tajul Alawini itu mulai ditahan sejak 18 Desember 2018 Terkait tindak pidana pasal 333 KUHP Tentang perampas kemerdekaan seseorang dengan pidana 3 tahun Dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan pidana 3 bulan Selama menjalankan pidana dari tahun 2018 Bahar mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan Kita pastikan proses pembiasan berjalan aman dan lancar Sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan Pungkas Mujerdo Seperti diketahui sebelumnya Bahar difonis 3 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah Subsidar 1 tahun penjara Dalam kasus penganiayaan 2 orang remaja pada 9 Juli 2019 Bahar sempat mendapat program asimilasi pada Mei 2020 Namun ia kembali masuk Bui karena dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19 Bahar kembali terjerat kasus penganiayaan Dalam kasus yang melibatkan sopir taksi olen itu Bahar difonis 3 bulan penjara pada Juli 2021 Bahar sempat terlibat keributan dengan terpidana Rian Jumbang Dilapas Gunung Sindur Saya membicarakan soal Bahar Bin Smith Karena dia baru saja dilepaskan dari penjara Dan langsung saja melalui kuasa hukumnya Bahar menyatakan siap berdakwah Kembali berjuang bersama Imam Besar Habib Rizik Sihab Apakah kita perlu khawatir dengan hadirannya? Tentu saja sih Walaupun kita juga tidak perlu takut Dia akan membuat lawan ketakutan dan memilih menghindar darinya Karena itu kita harus terus menjaga Agar dia tidak kembali menjadi ulama yang menyebarkan kerusakan di muka bumi Ngomongannya kotor dan kasar Di tengah proses Pilpres 2019 yang panas Bahar menyebut Presiden Jokowi Dodo Sebagai pengkhianat bangsa, negara, rakyat Ia juga menghina Jokowi sebagai banci Dan meminta jamaah untuk membuka celana Jokowi Supaya terlihat apa ada darah mensuasi di sana Heboh banget gue gak menyebut nama dan sebagainya Karena gue gak pengen ikut-ikutan juga Tapi gue harus ngomong gitu Bakalan ini heboh banget ketika Presiden kita dikatain banci Dan berkata bahwasannya Habib Bahar Telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden banci Kenapa saya katakan dia banci? Kamu kalau ketemu Jokowi Kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu Jangan-jangan hate Jokowi Bahar juga menurut Jokowi hanya mensejahterakan Orang-orang non-muslim, kafir Orang Cina dan perusahaan-perusahaan barat Serta memperkudak peribumi Satu dikatain banci Dua ada kata-kata bahwa orang yang kaya adalah Penduduk asing, pendatang, Cina Dan peribumi indonesianya melarat Berjanji melayani rakyat, memaklumkan rakyat Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat mana yang makmur? Yang makmur bukan rakyat Yang makmur yang sejahtera bukan rakyat Yang makmur Cina Yang makmur PKI Yang makmur perusahaan-perusahaan asing Kita melarat Kita menderita Kita susah Kita miskin Kita peribumi Indonesia Menjadi bidang di tanah air kita sendiri Saudara-saudara Orang yang kaya adalah penduduk asing Pendatang Cina Dan peribumi indonesianya melarat Biasanya tuh penonton bola itu lebih hebat dibandingkan pemain bolanya Bayangin ya pemain bola yang udah latihan puluhan tahun Itu kalau meleset sekali atau ada gagal sekali Itu yang komplain adalah penontonnya Tuh tadi harusnya begini Gak boleh itu tadi harusnya di Wow Udah pokoknya penonton tuh lebih hebat Tapi coba kalau disuruh main bola beneran Atau coba kalau disuruh bikin film beneran Bisa gak loh That's the point